Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Mari kita masukin dalam ibadah PKP di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah, saya ajak ibu-ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Himne Pelkat PKP GPIB. Tersebut di pulau-pulau, bersada irda Indonesia, Indonesia. Dari asa yang berlain, dari bangga, dari suku bangsa, suku bangsa. Bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa atau barang desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur. Memang di padanya, memang di padanya. Sambil berhenti lagi, dia dengan tegur. Berdoa bekerja, berdoa bekerja. Kita saling berhenti lagi, dia berdoa bekerja. Dan bersama mematikan tujuan suci. Sambil berhenti lagi, dia berdoa bekerja. Dalam kata, dalam kaya kita kembang. Tata matulia, tata matulia. Akan kemuliaan Allah menjadinya. Tata matulia, tata matulia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur. Memang di padanya, memang di padanya. Sambil berhenti lagi, dia dengan tegur. Berdoa bekerja, berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami, kita wanita. Setia mematih, setia mematih. Tuhan dalam kami, kita berdoa bekerja. 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 Baik tersebut,ו� Ku nyanyi hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hambamu berserah. Mari ibu-ibu kita akan buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkatilah ibadah PKP dari awal sampai akhir. Dan berkatilah Ibu Pendeta Selsi yang akan memimpin ibadah PKP pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati persiapan yang telah dia lakukan. Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan kepada ibu-ibu menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan hanya ke dalam tanganmu saja kami serahkan doa ini. Amin. Baiklah ibu-ibu kita akan membaca masmur pujian dari masmur 9 ayat 12 sampai 15 secara responsoria. Saya yang akan membacakan yang tercetak keluar, ibu-ibu yang membaca yang tercetak ke dalam. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Sebab dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihinilah aku ya Tuhan, lihatlah. Sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 85 ayat 5 sampai 6. Sebabnya kau tinggalkan tatamu yang megah. Kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita, sengsara dan celah. Segala duka cita dengan manusia. Hai insan yang berduka, tabahkan hatimu. Dan pandangan kemuka, hai kamu yang lesu. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan hati sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapak di sorgia, dalam segala kerandaan hati, kami hendak membaca dan merenungkan firmanmu. Biarlah firmanmu ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan firmanmu yang akan menopang kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 yang menyatakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorgia, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Maranatha. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat sore untuk kita semua. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dalam masa pandemi saat ini, dunia sekarang sedang membutuhkan belas kasihan. Banyak orang yang di PHK. Banyak orang mengalami kekurangan, pendapatan berkurang. Sehingga kita semua membutuhkan belas kasihan. Tapi belas kasihan yang seperti apa? Yang bisa mengajarkan orang supaya punya semangat hidup, supaya punya harapan. Firman Tuhan yang menjadi inti dari perenungan kita saat ini mau menjelaskan bahwa Yesus Kristus ketika ia berjalan Dia tidak hanya datang kepada orang-orang yang ada di kota, tetapi juga di desa. Dia tidak datang kepada orang yang kaya, orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang hebat. Tetapi ia juga datang mencumpai orang-orang yang miskin dan kekurangan. Ia memberitakan injil dan menyembuhkan segala penyakit. Banyak orang yang membutuhkan belas kasihan sehingga menimbulkan reaksi dari Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan terhadap mereka. Yesus tergerak hati karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Suatu gambaran yang hendak menjelaskan bahwa ini keadaan orang-orang yang sudah tidak lagi berdaya. Maka Yesus meminta kepada murid-muridnya supaya berdoa juga bagi mereka. Sebab kata Tuhan, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Artinya suatu pekerjaan yang harus dilakukan, lakukanlah dengan baik. Jangan ada kata tunggu, tapi lakukanlah. Sebab ada banyak sekali tuayan yang membutuhkan pekerja. Maka pekerja haruslah lebih giat. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, belas kasihan Yesus Kristus membuahkan perilaku. Pertama, penyerahan diri. Artinya, berdoa baru bekerja, karena Tuhan yang memberikan pekerjaan dan rasa belas kasihan atau perhatian yang keluar dari hati. Kedua, kerjasama. Yesus Kristus membangun tim kerja untuk pelayanan, belajar kerjasama dalam tim karena kita butuh orang lain. Ketiga, beri kuasa pada tim. Yesus Kristus beri kuasa kepada kita. Tidak pernah dia berikan pelayanan tanpa kuasa dan penyertaan. Ia selalu memberkati kita. Kuasa untuk apa? Matius pasal 10 ayat 7 dan 8a mengatakan, Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembukkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Apapun pekerjaan kita, Tuhan ingin supaya kasih Allah itu dinyatakan. Kasih Allah itu apa? Keadilan, perdamaian, kasih, sialam Allah. Oleh karena itu, mulailah dari keluarga. Orang yang berbelas kasih dalam keluarga, dia akan membawa keluar di luar komunitasnya. Pelayanan adalah anugerah. Kita diberikan keselamatan untuk melayani. Jangan jadikan itu sebagai beban. Jangan hitung-hitungan. Ingat, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Teladanilah model pelayanan yang Yesus lakukan. Ia tidak hanya memberitakan Injil, tetapi ia juga menyembuhkan orang sakit, membela orang yang ditindas. Kita semua telah tiba pada masa Advent pertama, di mana kita semua menanti kedatangan Yesus Kristus. Namun, dalam masa penantian ini, mari kita wujudkan kasih Allah dalam kehidupan nyata kita. Bahwa kita tidak hanya sibuk untuk mendekor rumah dengan pernak-pernik Natal, tapi kita juga peduli terhadap kebutuhan orang lain, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dengan firmannya. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah, Beserta kebenarannya, Maka semua ditambah padamu, Haleluya, Haleluya, Bukan makanan saja kau perlu, Paling perlu firman Allah, Yang merupakan jaminan hidupmu, Haleluya, Haleluya, Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, Mari kita berdoa. Kami memanggil namamu, ya Tuhan, Mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, Masing-masing. Jika kami boleh ada sampai saat ini, Merasakan kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekitar kami, Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, Yang tiada henti-hentinya. Kami bersyukur, ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetikpun. Engkau bersama dengan kami, Engkau menopang kehidupan kami, Bahkan Engkau menuntun setiap langkah kaki kami dimanapun kami berada. Terima kasih, ya Tuhan, Untuk kebenaran firman-Mu Yang boleh mengajarkan kami untuk hidup berbelas kasih kepada orang lain. Sebagaimana Engkau telah nyatakan itu dalam kehidupan kami, Maka ajarlah kami untuk peduli terhadap sesama. Terima kasih, ya Tuhan, Biarlah kehidupan kami ini boleh kami bawa Dan kami persembahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga hidup kami ini boleh menjadi bejana yang indah bagi kemuliaan ala Bapak di sorgia. Kami mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan Yang sedang bergumul dalam sakit penyakit maupun dalam proses pemulihan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah dokter yang ajaib. Engkau mampu menyembuhkan, bahkan memulihkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi para lansia, janda, duda, yatim piatu. Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Engkau hibur mereka, jangan biarkan mereka sendirian. Tapi Tuhan tetap bersama dengan mereka, Menapaki hari-hari hidup mereka ke depan. Ya Tuhan, biarlah semua yang kami persembahkan dalam kehidupan kami Itu berguna bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kesehatan yang baik, Sehingga kami tetap berada dalam keadaan yang baik-baik saja dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami, kami serahkan kehidupan kami seutunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Berdoa, Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya Amin Ibu-ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarkanlah firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24 Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Marilah ibu-ibu sebelum persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 291, Bait 1 dan 3. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua. Atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya, sungguh nyata selamanya. Atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya. Mari ibu-ibu kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan penuh ungkapan syukur, syukacita, dan penuh kerelaan hati. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tanganmu saja kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan tetap berdiri. Jalani hidup hari ini dengan tetap berkeyakinan pada janji Tuhan bahwa ia akan tetap menyertai kita sampai selamanya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuayannya Milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang Yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai Arahkanlah hati dan pikiran ibu-ibu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus Menyertai kamu sekalian Amin 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 Amin